Saudara menyambut hari ulang tahun kemerdekaan sekaligus HUT sekolah siswa-siswi SM Abu Diyawacana Yogyakarta menggelar berbagai lomba. Selain memperarat kebersamaan, lomba dalam bingkai papan kris ini juga menyalurkan energi dan kreativitas siswa ke arah yang positif. Momentum semangat kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus sekaligus bersamaan dengan hari ulang tahun sekolah. Siswa-siswi SM Abu Diyawacana Yogyakarta menggelar kegiatan yang dikemas dalam pekan pendidikan Kristen atau pepen kris yang diisi dengan berbagai lomba dan ajang kreativitas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19, ajang lomba dan kreativitas pepen kris tahun ini berlangsung cukup meriah. Diawali dengan lomba cerdas cermat Alkitab, di mana pada lomba ini juga menjadi ajang uji kemampuan siswa setelah mendapat pelajaran agama di sekolah. Wakil Ketua Panitia Kegiatan Pepan Kris, Maria Fidelia menyampaikan berbagai lomba selama empat hari ini selain cerdas cermat Alkitab, juga lomba kotbah, majalah dinding, membuat aksesoris, olahraga, dan lomba kas 17-an diikuti seluruh siswa, guru, dan pengurus sekolah. Ajang ini juga bagian menjalin kerjasama dan kebersamaan antar siswa, serta menyalurkan energi positif melalui kreativitas siswa. Tujuannya adalah untuk memperarah tari persaudaraan antara satu kelas dengan kelas yang lain, karena memang mungkin kan yang angkatan kelas 12 kemarin mereka menjalani kelas pandemi, sedangkan sekarang kita juga sudah mulai banyak kegiatan di sekolah, sudah mulai banyak kegiatan di offline. Untuk kegiatan olahraga di hari pertama berlangsung pertandingan basket antar kelas. Puncak kegiatan Pepan Kris yang rutin dikelar setiap tahun ini akan dilaksanakan pada 17 Agustus sekaligus menandai rangkaian HUT sekolah.